Pemirsa kalau biasanya ayam bangkok diadu, akan tetapi sebuah komunitas ayam ekor lidi justru menggelar kontes ayam yang dinilai dari segi keindahannya. Selain untuk mengenalkan sisi keindahan ayam, kontes ayam ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas sabung ayam yang memang dilarang. Para pecinta ayam bangkok klasik punya cara tersendiri dalam menyalurkan hobinya. Bukan dengan menggelar sabung ayam, akan tetapi dengan menggelar kontes. Namanya kontes ayam hias yang digelar oleh komunitas pecinta ayam ekor lidi Indonesia atau Kopali di parkir timur kebun bunga refugia Magetan pada minggu siang. Ketua Panitia Kontes, Rendra Alkotama Gandhi mengatakan, selain mengenalkan sisi lain ayam bangkok klasik, kontes digelar untuk mengurangi aktivitas sabung ayam yang masih dilakukan oleh sebagian penghobi ayam. Ada beberapa kriteria penilaian, mulai dari postur, kepala, warna bulu, dan yang terpenting adalah panjang ekor. Pesertanya datang dari berbagai daerah, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Di tujuan kontes sendiri, untuk memperkenalkan kelayak ramai mas, kelayak awam bahwa ayam bangkok klasik itu selain diadu bisa dinilai dengan keindahannya. Jadi kita, komunitas kita disini itu untuk mengurangi proses perjudian ayam sabung mas. Itu yang dinilai apa aja mas? Jadi dari ayam ekor lidi sendiri, untuk penilaian itu ada banyak mas. Mulai dari kepala, postur, warna, kaki, dan yang paling utama itu nilai paling tingginya itu di ekor mas. Panjang tidaknya ekor itu? Ya, nanti ada kriteria panjangnya segini, sekian centi, sekian centi itu ada penilaiannya sendiri. Kalau pesertanya dari mana aja mas? Pesertanya tadi yang hadir dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur maupun Jawa. Selain bisa menyalurkan hobi, kontes ayam bangkok klasik ini juga berdampak pada pariwisata dengan banyaknya pengunjung ke kebun bunga refugia. Salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Magetan selain telaga sarangan.